Hai Assalamualaikum salam sehat YouTube ketemu lagi dengan Redal05 karena ada permintaan dari viewer saya untuk membuat wireless test pen sebelumnya saya mohon maaf pada teman-teman yang permintaannya belum saya sanggupi yang pasti saya catat dan saya coba dahulu bila sudah berhasil baru saya upload seperti ini Oke kalian perhatikan wireless test pen ini Hai 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 bazernya sedikit tidak stabil karena baterainya ini sedikit swap di 7 volt tapi lumayan hai 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 jadi bisa kalian coba-coba Hai Oke saya coba ganti bentuk antenanya lumayan sedikit lebih bagus jadi bisa kalian coba-coba untuk membuat antenanya hai 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 sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara mensubscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang berlama mengonceng oke rangkaiannya seperti ini dengan menggunakan penguat transistor tiga buah bila kita misalkan satu transistor dapat menguatkan 200 kali sinyal input maka dengan ketiga transistor rangkaian ini dapat menguatkan sinyal input 200 kali 200 kali 200 sekitar 8 juta kali besar bukan untuk R1 yang digunakan 1 Mega ohm R2 100 kilo ohm dan R3 tergantung dari tegangan baterai tanpa R3 juga tidak masalah dan untuk buzzer sebaiknya kalau ada kalian gunakan buzzer yang 3 volt karena dari hasil percobaan tadi buzzer kadang bunyi kadang tidak oke lalu bagaimana urutan penyelderan ya bahan yang digunakan yaitu tiga buah transistor NPN saya gunakan BC547 dan resistor tiga buah 1 Mega 100 kilo dan 100 Ohm dan indikator output buzzer dan led dan baterai 9 volt sebaiknya kalian gunakan baterai baru saja pertama solder dahulu emitter ke basis ketiga transistor seperti pada gambar lalu pada kolektor ki3 kalian solder kato da led pada kolektor ki1 beri resistor 1 Mega ohm dan pada kolektor ki2 kalian beri resistor 100 kilo ohm kemudian gabung kedua ujung resistor dan solder pada positif baterai lalu pasang positif buzzer ke positif baterai kemudian pasang resistor pembatas arus disini saya gunakan 47 Ohm tapi dari hasil percobaan tadi lebih baik tidak digunakan saja jadi kalian short saja Oke yang satunya lagi saya solder ke anoda led kemudian pasang antena sensor untuk ini bentuknya terserah kalian mana yang paling peka kalian ciptakan sendiri Hai selesai tinggal menghubungkan emitter ki3 dengan negatif baterai Hai kayaknya sekian praktek saya kali ini sekali lagi saya mohon maaf bila permintaan kalian belum saya penuhi terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh